Kekayaan alam Gunung Kidul sepertinya tak ada habisnya untuk dijadikan potensi wisata. Wilayahnya sebagian merupakan bentang kars Gunung Sewu dan panjangnya pesisir pantai selatan membuat kabupaten ini mempunyai topografi yang sangat beragam. Ratusan pantai cantik, gua-gua eksortis, dan keunikan sungai bawah tanah hanyalah beberapa bentukan alam yang sudah terkenal menjadi ikon wisatanya. Belum lagi wisata geopat Gunung Abi Purba dan yang terbaru adalah ditemukannya jejak keberadaan sungai Purba. Tak heran, wisatawan selalu datang berkunjung ke Gunung Kidul untuk bereksplorasi tempat-tempat baru yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Bila menyebutkan pengawan Solo, tentu yang terlintas di benak adalah sungai yang membelah kota Solo hingga diciptakannya sebuah lagu dengan judul yang sama. Bercerita mengenai keindahan sungai tersebut. Selama ini dikenal aliran airnya yang panjang hingga ke Jawa Timur. Namun ternyata di Gunung Kidul juga terdapat jejak aliran sungai yang terputus yang setelah diteliti merupakan bagian dari sungai pengawan Solo. Pada mulanya, aliran air pengawan Solo mengalir hingga berujung ke Laut Selatan, melewati Wonogiri hingga Pantai Sadeng. Disinyalir karena adanya gerakan tektonik yang terjadi kala itu kemudian mengakibatkan pergeseran aliran sungai yang tidak diikuti oleh penggerusan aliran air yang memanjang hingga terbentuk seperti cekungan yang lebar mirip danau di wilayah Wonogiri. Lama-kelamaan, debit air tersebut keluar melalui celah yang lebih rendah ke Laut Jawa. Sekarang ini aliran yang dahulunya menjadi jalan air yang melewati sadeng tersebut berbentuk seperti cekungan-cekungan yang panjang di antara bukit-bukit yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melihat hal tersebut sebagai potensi wisata yang layak dikembangkan sebagai wisata alam dengan fenomena sejarah dan bernilai purba. Keberadaan bekas aliran sungai Bawang Solo Purba ini dapat dinikmati di Ketamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Jarak ke lokasi ini jika Cangkruk Kanesia berangkat dari kota Yogyakarta terbilang cukup jauh yaitu sekitar 83,2 km atau menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam. Cangkruk Kanesia juga dapat menikmati keindahan telaga suling yang terdapat di desa Songbanyu dan Pocung di Kecamatan Giri Subo dekat dengan Pantai Sadeng. Meskipun bekas patahan sungai namun panjangnya pun hingga mencapai 7 km. Telaga ini merupakan lembah yang dahulunya merupakan ujung aliran sungai Bawang yang terputus di wilayah Gunung Kidul. Telaga suling adalah telaga yang menurut warga setempat menyimpan sisa-sisa air dari sungai Bawang Solo Purba. Di telaga tersebut terdapat dua bukit kapur yang berbentuk memanjang dengan sebuah lembah yang berada di tengahnya. Saat ini lembah tersebut menjadi ladang pala wijah untuk masyarakat setempat karena memiliki tekstur tanah yang subur. Menurut penuturan salah seorang nelayan yang diwawancara oleh tim yogyas.com bahwa muara Bawang Solo Purba berada di pantai sebelah timur, wilayah yang kini termasuk area pelabuhan perikanan. Lebih lanjut bahwa dahulu kala sungai Bawang Solo mengalir tenang dari hulunya di wilayah utara hingga bermuara di pantai Sateng yang kini berada di kabupaten Gunung Kidul. Pantai Sateng juga menjadi pelabuhan perikanan di Yogyakarta sejak 30 tahun lalu. Pelabuhan ini termasuk pelabuhan yang maju dengan kelengkapan sarana pendukungnya seperti perahu motor yang berukuran lebih besar, terminal pengisian bahan bakar, rumah pondokan nelayan, hingga tempat pelelangan ikan dan kooperasi. Berkembangnya Sateng sebagai pelabuhan ikan pun punya cerita tersendiri. Sekitar tahun 1983, serombongan nelayan ikan dari Gombong, Jawa Tengah datang ke tempat ini. Mereka menganggap Sateng sangat berpotensi sebagai tempat melaut. Kemudian tahun 1986, didirikan tempat pelelangan ikan dan dibangun pelabuhan yang dilengkapi mercusuar untuk mendukung aktivitas perikanan. Sekitar tahun 1989, berdiri sebuah kooperasi untuk membantu para nelayan. Hingga akhirnya pada tahun 1995, berdiri kantor yang mengurus hasil tanggapan ikan sekaligus pondokan serupa rumah petak yang dikontrakkan untuk para nelayan. Nah, teman-teman, Cangkul Kanesia jika ke Gunung Hidul, silahkan bereksplorasi.